Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak rahim wa kumullah Alhamdulillah wa syukrulillah Ternyata orang tua selain suka dunia cerita Dunia dunia, ternyata orang yang sudah tua pun juga suka dengan permainan seperti ini Ibu bapak, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas cerita-cerita yang lebih pas Cerita-cerita yang memiliki konten esensi yang islami Yang sangat bermanfaat untuk perkembangan dunia anak-anak Khususnya putra-putri kita di Indonesia ini Satu hal yaitu cerita yang penuh dengan nuansa religius Jelas Cerita atau dongeng-dongeng yang membuat anak-anak terinspirasi untuk maju dan berubah Jangan sampai anak-anak diberi cerita atau dongeng-dongeng yang horror Jangan Cerita-cerita yang instan Dalam tanda kutip ada tulisan tiba-tiba Atau ada kata-kata tiba-tiba Contoh konkret Guru TK ketika memberikan dongeng kepada putra-puterinya Murid-muridku Iya Bu Guru Eh Bu Guru mau kasih cerita Waktu itu ada murid TK yang jatuh Sakit Tiba-tiba datang ambulan Ini kan langsung ada jawaban Seakan-akan instan Begitu ada permasalahan Ada konflik Langsung ada solusinya Tidak seperti itu Jadi inti dari sebuah cerita itu menggugah anak untuk bersemangat untuk mengarungi kehidupan Menggugah anak untuk bekerja yang keras plus kerja yang cerdas Menggugah anak untuk berpikir proaktif Maju dan futuristik Ibu Bapak Contoh yang perlu kita kembangkan Yaitu cerita-cerita yang penuh dengan nuansa islami tadi Adalah kisah-kisah muslim Silahkan Ibu Bapak nanti bisa searching di google atau yang lain Di internet Atau mungkin Ibu Bapak Memanfaatkan waktu yang sedikit untuk membeli buku-buku kisah muslim Kisah teladan Entah itu dari kitab juga diperbolehkan Lebih afdal memang seperti itu Contoh konkret Ketika kita beli buku dari penerbit yang insya Allah Udah punya nama gitu Udah terpercaya Kita buka disitu ada Kisah keteladanan Usman bin Afan Contoh konkretnya Ibu Nanti Ibu Bapak bisa mencerna nilai-nilai atau esensi dari konten yang saya kemukakan gitu Misalkan Santri siap Kak Wawan mau kasih kalian hadiah Hadiahnya adalah sebuah kisah teladan Sohabat Usman bin Afan Seorang Yahudi yang sombong Dengan lantangnya dia tertawa terbaba Hei orang-orang penduduk Arab Dan orang-orang Jajiro Arab Ayo silahkan mengambil air di mata air ini Ini mata air milikku Seorang Yahudi yang menguasai sebuah mata air Yang mana orang-orang di Jajiro Arab sana Itu ketika mengambil air itu harus membayar beberapa diner Waktu itu sampai lah cerita tentang penguasaan sumber mata air dikuasai oleh orang Yahudi Sampailah berita tadi ke telinga sahabat Usman bin Afan Sehingga sahabat Usman bin Afan dengan gagahnya Dengan beraninya menemui orang yang pemilih atau orang yang menguasai sumber mata air tadi Hai orang Yahudi Betulkah engkau yang memiliki yang menguasai sumber mata air ini Iya ada apa Usman Apakah engkau juga mau membeli air ini Mengambil air silahkan dibeli silahkan membayar Ternyata cerita ini luar biasa Usman bin Afan ya mohon maaf Usman bin Afan ini ternyata akan membeli sumber mata air tadi Orang Yahudi dengan sombongnya Apa kamu berani membeli beberapa dinar Dinarnya dinar emas Hei Usman Ternyata Usman juga sudah mempersiapkan beberapa dinar Dan bisa dibeli Ternyata orang yang serakah ini adalah orang Yahudi ini Itu tidak mau dibeli Dengan 100% miliknya sahabat Usman bin Afan Tetapi diganti-ganti sistemnya seperti disewa gitu Hei Usman bin Afan Hari ini milikmu besok milikku Hari berikutnya menjadi milikmu dan berikutnya menjadi milikku Nah seperti ini Cerita-cerita yang seperti kisah-kisah telah dan ternyata cukup luar biasa Ibu Bapak Demi perkembangan IQ Perkembangan apa namanya Pendidikan karakter bagi putra putri kita Kisah-kisah tadi pun tidak harus segera diselesaikan Putra putri kita sebelum tidur Sebelum bobo kita kasih Dungeng-dungeng yang mendidik Atau mungkin kasih kisah-kisah telah dan seperti Sahabat Usman bin Afan dengan orang Yahudi yang menguasai sumber mata air tadi Itu boleh Sehingga ada umpan balik Dilanjutkan besok Bersambung 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 Sehingga ketika orang tua yang menceritakan kepada putra putrinya itu Tidak harus selesai satu cerita dalam waktu Satu Waktu itu Dalam waktu yang sangat singkat itu Enggak Tapi bisa dilanjutkan berikutnya Dan berikutnya Anak-anak tahu enggak Nah ini misalkan saya ketika bercerita Ah ternyata sahabat Usman bin Afan tadi Cerdas juga Pas jatahnya sahabat Usman bin Afan Silahkan orang-orang Jazirah Arab Orang-orang Arab juga Untuk mengambil sebanyak-banyaknya air di sumber mata air tadi Biar nanti di berikutnya Hari berikutnya tidak perlu lagi Membeli air atau mengambil air Dan akhirnya jatahnya Usman bin Afan Berbondong-bondong Berduyun-duyun orang-orang untuk mengambil air Untuk persediaan dua hari tiga hari ke depan Sehingga pas waktunya jatahnya orang Yahudi tadi Sumber mata air sumur tadi itu Sepi Tidak ada yang mengambil air Satu orang pun Sehingga orang Yahudi tadi merasa rugi-rugi Dan ternyata bisa dijual 100% menjadi miliknya Sahabat Usman bin Afan Cerita yang lain Ibu Bapak Mungkin di Indonesia ya Ada cerita yang mana Anak yang cukup luar biasa Anak yang tidak mau Adik-adiknya itu nasibnya seperti kakaknya Ini anak yang luar biasa Adik-adikku Iya kakak Kamu belajar yang rajin Biar kakak saja yang bekerja Sang kakak berlari Mencari di perkotaan Mencari rumah-rumah Yang mana disitu ada orang-orang kaya Yang kebetulan memang tidak memiliki anak Dia ketuk pintunya Assalamualaikum Ada bapak-bapak yang membuka pintu Waalaikumsalam Ada apa nak Seorang kakak yang jujur Demi perkembangan pendidikan adik-adiknya Demi nasib yang lebih baik untuk adik-adiknya Sang kakak ini bukan menjual Tetapi sang kakak ini menitipkan adiknya kepada orang-orang kaya tadi Bapak mohon maaf Apakah bapak Sanggup menjadi orang tua asuh Ternyata bapak yang ditemui sang anak tadi Itu bersedia Adik-adiknya itu Ternyata memiliki orang tua asuh sendiri-sendiri Hari berganti hari Minggu berganti minggu Bulan berganti bulan Tahun pun berganti tahun Beberapa puluh tahun kemudian Adik-adik tadi Yang sudah menjadi anak asuh Anak asuh tadi Bisa berkumpul Kamu menjadi anaknya bapak siapa? Bapak sana Kamu menjadi anaknya siapa? Aku menjadi anaknya konglomerat bapak yang di sana Aku menjadi anak bapak yang di sana Sehingga keluarga-keluarga tadi yang kaya raya tadi Memiliki anak-anak asuh Yang mana anak-anak asuh tadi menjadi Orang-orang yang luar biasa Sukses di dalam karirnya, sekolahnya Ini ceritanya adalah Satu anak Sulung atau anak pertama ini Yang berkorban demi adik-adiknya yang tiga Dan adik-adiknya yang tiga ini Berkumpul lah dia Yuk kita ke rumah kita Di Dusun X Misal seperti itu Di sana Kita nanti ketemu kakak kita Karena jasa kakak kita kan Kita bisa memiliki orang tua asuh Ibu bapak mohon maaf Ini cerita memang karena keluarga ini Ditinggal wafat kedua orang tuanya Jadi yatim piatu dan tidak ada yang Bahasa Jawanya itu ngupeni Atau bahasa Indonesia itu tidak ada yang Mengasuh atau ya Untuk memelihara anak-anak tadi itu Ternyata Tiga anak yang sudah sukses tadi itu Kaget Bahkan ketiga anak-anak tadi Atau adik-adik ini Kaget melihat kakaknya yang hidup sendirian Di Dusun Dan hidupnya dalam keadaan yang cukup memprihatinkan Satu hal yang luar biasa Yaitu pengorbanan seorang kakak Untuk adik-adiknya Ini juga Apa ya Pendidikan, pelajaran yang Langsung menyentuh ke hati juga Sehingga ketika kasus-kasus di rumah kita Ketika adik dengan kakak itu tidak cocok Saling-saling apa namanya Bertengkar atau berebut apa gitu Kita kasih cerita yang seperti tadi Insya Allah Kasih sayang seorang adik kepada kakaknya itu lebih Apalagi kakak yang Wah berarti dalam cerita itu aja Seorang kakak mau berkorban Apalagi aku Bapak ibu masih ada Adikku juga cerdas Aku berkorban untuk Yang lain mungkin seperti itu Nah ini ibu bapak Kisah-kisah teladan Atau mungkin cerita-cerita yang Yang ada di negeri kita Indonesia tercinta ini Atau cerita-cerita dari kisah-kisah Sahabat-sahabat terdahulu Mungkin kisah yang lain juga Mister Kolumbus misal Atau mungkin Cerita-cerita yang lain mungkin Jangan sampai cerita-cerita yang kita kedepankan Yaitu Tiba-tiba Kalau enggak itu Salah sakwe jeneng dino Atau mungkin orang Indonesia ya Pada zaman dulu kalah Ada apa zaman dulu gitu Tapi kalau sejarah enggak masalah Sejarah yang benar-benar itu valid Validitas Pencerahan Dan luar biasa Misal film Sang Pencerah Itu juga menceritakan Luar biasanya perjuangan Kiai Haji Amadahlan Sang Kiai Hadiru Tushah Perjuangan Hadiru Tushah Kiai Haji Hashemashari Atau Habibi dan Ainun Indonesia harus seperti itu Yang dibutuhkan adalah Film-film Atau cerita-cerita Atau sinetron-sinetron Yang menggugah seperti itu Semoga Indonesia bangkit Dari ibu bapak Sehingga dari keluarga Bisa menciptakan Atau menemukan Cerita-cerita yang unggul Cerita-cerita yang luar biasa Yang futuristik Yang kedepan-kedepan Masa depan Sehingga putera-putera kita Terinspirasi dari cerita itu Sehingga seperti yang sudah di Kemukakan oleh Doktor David McLellan Yang ada di luar negeri itu Bisa tercipta di Indonesia Yaitu Indonesia yang semakin Bangkit Maju Menjadi negara adidaya Karena memang cerita-ceritanya Yang luar biasa Aku luka oleh hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!